Gak susah buat Asus untuk jadi penguasa pasar HP gaming lewat ROG Phone 3 Secara mereka udah punya nama di pasar desktop dan juga laptop Apalagi di segmen HP gaming ini masih belum banyak ya saingannya Nah ROG Phone 3 yang akan kita review ini adalah varian yang pake 865+, bukan yang varian strict Kalau yang strict itu pakenya justru 865 biasa Dari kotaknya aja udah keliatan ya kalau ini adalah versi Tencent Mau gak mau ya gue beli karena emang adanya yang versi Tencent aja Belum ada yang versi global Selain ada logo Tencent di box dan juga di bodi HPnya Nah bahasanya juga ini Mandarin plus ada beberapa bloatware juga Tapi ini bisa dihapus Opsi warnanya itu cuma ada satu yaitu black aja Desainnya masih senada kayak ROG Phone 2 Ada unsur-unsur asimetrisnya Masih pake kaca di backdoor sama aluminium buat framenya Nah kaca belakangnya ini dilapis Gorilla Glass 3 Kalau layarnya dilapis Gorilla Glass 6 Nah gak cuma desainnya yang mirip Sebenernya dimensi bodi, berat, sama ukuran layar ROG Phone 3 ini Bisa dibilang masih sama kayak ROG Phone 2 Intinya HP ini salah satu yang paling berat Karena kan ada cooler 3D Vapor Chamber di dalamnya Bagus atau enggaknya sebenernya gak usah dibahas lagi ya Karena pasti ini tergantung sama selera Walaupun kemungkinan kebanyakan orang itu bakal suka sih Apalagi ada logo kebanggaan ROG yang bisa nyala ya kan Plus casingnya yang bikin keliatan makin modis Tapi casing ini gak bisa full protect ya Karena banyak bagian yang gak ke cover Nah sayangnya HP ini gak punya jack audio Tapi Asus masih baik karena ngasih adapternya Nah slot microSD juga gak ada di HP ini HP rating juga absent Terus slot dual SIM ada di kiri bareng side port buat ngecas kalau lagi main game Di sisi atas ada mikrofon Di kanan ada tombol power Posisinya pas di tengah-tengah Di atasnya ada volume rocker Dan yang menarik juga ada air trigger Alias tombol ultrasonic yang punya sensitivitas tinggi Dan di bagian bawah sepi cuma ada port USB-C Posisinya agak ke pinggir Kalau mau nyalain logo ROG nya itu dari Armory Crate Jadi mirip kayak laptop ROG ya Kita tinggal pilih tab konsol Terus cari sistem lighting Templatenya ada static, ada breathing, strobing, sama color cycle Terus bisa juga ganti atau atur speed dan brightnessnya Nah logonya juga bisa diatur ya Buat nyamain ritme pas kita lagi nyetel musik Atau bisa juga jadi lampu notifikasi Nah bisa dibilang Armory Crate ini adalah Jurus utama si ROG Phone 3 Karena nyediain pengaturan yang kompleks Kita bisa pantau temperatur hardware Clock CPU dan GPU Sisa baterai, sisa RAM dan juga sisa storage Nah selain ngatur sistem lighting tadi Kita juga bisa optimasi wifi Ngatur air trigger Atur kecepatan kipas Buat yang pakai aksesori fan eksternal ya Ataupun ngatur interface game genie Oh iya wifi di ROG Phone 3 ini Udah support wifi 6 Lalu apa itu game genie? Nah game genie ini semacam game mode Jadi pas lagi main game Kita bisa swipe bagian kiri layar Nanti akan muncul menu-menunya yang lengkap banget Bisa ganti refresh rate, nampilin crosshair Bisa screen record Dan juga pastinya bisa mantau status hardware Secara real time Termasuk angka frame rate itu juga bisa ditampilin Selain itu kita juga bisa aktifin X mode ya Lewat armory crate ini Kalau di Dragon Ball itu ibaratnya Super Saiyan Atau nose ya Kalau di balap mobil Kita bisa milih Mau aktifin X mode ini secara general Atau cuma di game-game tertentu aja Yang emang berat banget Bahkan kita dikasih opsi buat atur sensitivitas layar Ada 5 tingkatannya Nah di atas kertas spek layar ROG Phone 3 Kesannya dewa banget Resolusinya emang masih Full HD Tapi panelnya ini AMOLED Support HDR10 Plus Bisa nampilin 1 miliar warna Bukan 16 juta warna Kayak kebanyakan HP lain Ditambah lagi refresh rate-nya 144Hz Bisa unlock sampai 160Hz Terus touch sampling-nya 270Hz Tapi gue punya catatan penting soal layar Karena ternyata layarnya ini jadi kelebihan sekaligus kekurangan ROG Phone 3 ini Pertama Yang pertama soal refresh rate Yaitu yang gak stabil Misalnya gini Gue lagi set di 144Hz Sewaktu-waktu bisa otomatis drop jadi 60Hz Nah terus nanti bisa balik lagi Kembali smooth lagi Nah gue juga gak tau ini bug atau apa ya Tapi jelas cukup mengganggu Karena yang tadinya super smooth Itu tiba-tiba jadi berasa lag Yang kedua soal panelnya Yaitu Asus ngeklaim kalibrasi warnanya udah oke banget Tapi kalau diperhatiin Layarnya ini kayak ada noise Atau bintik-bintiknya ya Keliatannya itu samar-samar Halus banget Dan cuma keliatan jelas di warna putih Nah terkadang pas nampilin warna-warna gelap Juga keliatan agak pudar Dan agak keijau-ijauan Masalah yang sama yang pernah gue rasain di Pixel 3 atau 4 Ini emang penyakit layar OLED yang pake refresh rate tinggi ya Terus di bagian layar ini juga ada fingerprint under display Speednya ya biasa aja Kadang cepet Kadang harus nyentuh beberapa kali Baru bisa kebuka Nah desain layarnya sih Gue suka karena gak keganggu poni Ataupun tompel Masih ada bezel atas sama bawah Tapi gak terlalu tebel Kepake buat grip pas main game Jadi lebih nyaman Terus juga ada 2 grill speaker di atas dan di bawah Nah gue acungin 4 jempol buat speakernya Stereo dan masing-masing ada amplifiernya Dibanding ROG Phone 2 Sebenernya sama kencengnya Tapi di ROG Phone 3 ini gak pecah Dan dentuman bassnya itu agak sedikit lebih bulat Feelnya jadi berasa lebih detail Termasuk ketika gue bandingin sama iPhone atau Pixel Sekarang ke speknya Chipsetnya ini Snapdragon 865 Plus Up to 3,1 GHz Gue beli yang kapasitas 12,256 Karena kalau yang 8GB itu nanggung Dan yang 16GB itu harganya kebangetan mahal Tapi semua storage itu sama-sama udah UFS 3.1 Dan baterainya ini monster 6000 mAh support 30W Gue udah coba jalanin banyak game AAA Hasilnya ya udah pasti memuaskan Tapi karena jarang game yang support Refresh rate di atas 60 Jadi ya kebanyakan game dapetnya itu mentok di 60fps Pake grafis tertinggi Nah gue ngetes main PUBG Non-stop 1 jam Lebih-lebih dikit ya Gak sekalipun gue ngalamin frame drop Gak ada throttling Karena kepanasan Suhu baterai dan chipsetnya aman Masing-masing di kisaran 38 dan 45 derajat Celcius Bodi HP juga cuma kerasa anget-anget aja Gak kayak ROG Phone 2 ya Yang gampang panasan Nah kalau mau ngerasain bodinya panas Paling kita running Antutu Benchmark aja Suhunya ini bakal naik Antara 4 sampai 5 derajat Celcius Nah disini Bodi HP baru Mulai terasa panas Yang artinya Mulai terasa agak-agak gak nyaman Di pegangnya Tapi tetep Gak throttling Frame rate tetep aman Pas pake HP ini Buat main PUBG Atau COD Mobile Gue ngerasa Betah Main lama-lama Karena ada air trigger ya Ini ibaratnya kayak cheat sih Responsivitas tombolnya Bagus banget Cara pakenya juga Selain bisa disentuh Ternyata bisa di swipe Ataupun double tap Dari pengujian gue Main game AAA Dengan durasi 1 jam Itu baterainya Berkurang sekitar 15% Artinya dari battery full Bisa digeber Main PUBG Atau COD Mobile Itu sekitar 6 sampai 6,5 jam Nah SOT yang didapet Itu masih tinggi ya Bisa 8 jam lebih Artinya memuaskan Di atas rata-rata Untuk ngecasnya Juga relatif cepet ya Pake casan 30W Bawaannya Datanya kayak gini Terakhir soal kamera Gue gak mau pasang Ekspektasi tinggi ya Sekalipun ini adalah HP flagship Karena kan Jatuhnya ini Lebih ke HP gaming Sekarang jumlah kameranya Udah nambah 1 Lensa utamanya 64MP IMX 686 Tanpa OIS Lensa sekundernya 13MP Ultrawide Dan satu lagi Ya anggap aja Lensa bonus Yaitu 5MP Buat makro Buat selfie Kameranya 24MP Nah di halaman utama App kameranya Kita disajiin shortcut Lensa wide Sama ultrawide Tapi gak ada Buat zoom Jadi harus pinch manual Untuk mode-modenya Termasuk lengkap Yang paling mewah Menurut gue adalah Pro Video Mirip kayak yang ada Di Galaxy Note 20 Padahal ini HP gaming loh Di Pro Video ini Pastinya kita Bebas atur ini itu Bahkan ada Fitur zooming Dengan speed Yang bisa diatur Dan juga bisa Aktifin wind noise reduction Kalau shooting di outdoor Termasuk Atur mic focus Mode lain Yang juga menarik Ada motion tracking Tapi ini Bakal lebih optimal Kalau dipake Pastelan ya Kalau mau pake Watermark Juga bisa Tapi sama kayak ROG Phone Yang sebelumnya Artinya cuma ada logo Sama tulisan Republic of Gamers Gak ada info Atau tulisan khusus ROG Phone 3 Nah untuk videonya Udah support Resolusi Sampai 8K Atau bisa juga 4K 60fps Dan enaknya Buat IG Story Ini udah support 60fps Mantep Ya walaupun ini adalah headphone gaming Tapi menurut gue Perekaman videonya Termasuk cukup oke ya Ini Resolusi 8K Gue aktifin Mic focus Dan juga Wind noise reduction Sekarang gue jalan Oke Dan gue akan lari Sekali lagi Ini resolusi 8K Nah sekarang ini Gue pake resolusi 4K 60fps Ya Sekarang gue masih Jalan Ada suara angin Dan sekarang gue lari Stabil ya Kalau yang ini Sekarang gue nyalain Fitur Hyper Steady Dan resolusinya Otomatis Turun Jadi Full HD Gak bisa lebih dari Full HD Dan juga Gak bisa 60fps Sekarang gue akan lari Stabil banget sih Nah kalau kalian mau pake Kamera depannya Buat ngevlog Kualitasnya kayak gini Ini mentok di Full HD 60fps Di belakang Dynamic race nya Keliatan ya Ini bagus Tapi info aja Kalau Kita ngerekam Pake ROG Phone 3 Dengan resolusi 4K Ataupun 8K Ini handphonenya Bakal Terasa panas Bahkan lebih panas Dibanding pas dipake Buat main game berat Nah sekarang gue akan Coba lari Oke Outfit lah ya Hasilnya Hasilnya untuk sebuah Handphone gaming Ini sih oke Nah kualitas fotonya Sendiri Mata gue Ngeliatnya Udah termasuk oke Kalau mau pake Motret di berbagai scene Ataupun Kondisi Bisa lah Diandelin Misal kayak Backlight HDR Atau low light Paling yang Perlu Ditingkatin Ketika Motret muka Orang aja sih Karena Masih berasa Softening nya Atau Kalau mau Ya tinggal Install Gcam aja Udah ada kok Yang support Semua lensanya Termasuk Mode 64MP Pixel nya Nah kesimpulannya ROG Phone 3 ini adalah HP Android tercepet Yang pernah gue pake Sejauh ini Desainnya emang Gak banyak berubah Tapi at least Performanya Udah kenceng Dan stabil Gak ada Throttling Dan Pastinya lebih Adem dari ROG Phone 2 Nah terus juga Yang termasuk Oke adalah Kemampuan Perekaman Videonya Satu-satunya Yang bikin HP ini Jadi Kurang Sempurna Adalah Layarnya Nah Difresh rate nya Suka turun Sendiri Dan panel AMOLED nya Ini bukan Yang terbaik Di kelasnya Terima kasih